Pelatih Persib Bandung Luis Mia terkejut dan bersedih, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, pelatih asal Spanyol itu sangat memahami perasaan anak asuhnya, yang hampir saja memiliki kesempatan emas untuk bertanding di ajang internasional, bagi saya, negara ini sudah jadi rumah kedua dan saya turut sedih mendengar kabar tersebut. Ini kabar yang sangat buruk bagi Indonesia, karena gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20. Akan tetapi kita semua harus kembali fokus ke depan, jelas Luis Mia saat ditemui di Graha Persib, Kamis, 30 Maret 2023, dia akan mencoba memotivasi para pemain mudanya untuk terus menatap ke depan, menurutnya, para pemain muda tersebut, khususnya Robby Darwis. Kakang Rudianto dan Ferdian Shah masih memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Indonesia, mereka masih punya karir yang panjang. Kini saya harus berusaha berbicara dengan mereka untuk memberikan motivasi. Mereka harus dimotivasi dan mengontrol pikirannya karena masih menjadi bagian dari kami tim Persib Bandung, tambahnya, kendati para pemain mudanya sedang berada di kondisi kecewa, Luis Mia tetap optimistis anak asuhnya mampu tampil maksimal di sisa pertandingan Persib Bandung, khususnya melawan Persija Jakarta pada 31 Maret 2023. Saya harus memberikan dukungan bagi mereka. Saya yakin besok saat melawan Persija Jakarta, Kakang Rudianto, Robby Darwis, dan Ferdian Shah akan melakukan tugasnya dengan baik pada laga nanti. Pungkasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!